BMKG menyebut banjirop di Jakarta Utara terjadi karena pasang maksimum air laut dan merupakan fenomena astronomis yang bisa terjadi setiap bulan. Ketika fase pasang maksimum air laut bersamaan dengan musim hujan, maka akan menambah debit air di wilayah terdampak. BMKG mengimbau agar masyarakat memperhatikan peringatan dini dari BMKG. Jadi banjir pesisir ini merupakan fenomena astronomis yang sudah kita seberluaskan, bahkan seminggu sebelum potensi kejadian terjadi, yang merupakan fenomena yang bisa terjadi setiap bulan. Satu bulan bisa satu kali atau dua kali, tergantung wilayahnya yang sering terdampak banjir pesisir ini atau banjir. Ketika fase pasang maksimumnya berbarengan dengan potensi hujan deras, ini yang perlu kita waspadahi. Sehingga masyarakat bisa menguatkan kembali hal-hal yang bisa diselamatkan atau yang bisa dihindari ketika fase pasang maksimum ini terjadi di wilayahnya. Misalnya saja perlu penguatan bendungan, dikuatkan kembali. Bendungan terhadap air laut yang masuk, termasuk juga air hujan, yang mungkin bisa menambah debit saluran mereka, yang tentunya perlu diperkuat sehingga tidak masuk ke area mereka. Itu salah satu.